Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sementara itu tim penggerak PKK Kabupaten Banjar bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta pengelola pasar Bauntung Batuah membagikan masker dan pembersih tangan antiseptik sekaligus kebutuhan bahan pokok kepada para pedagang bunga. Dalam rangka membantu pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Banjar, kader PKK bersama jajaran Dinas TPH Kabupaten Banjar dan PD Pasar Bauntung Batuah Martapura mensosialisasikan pentingnya melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta mematuhi anjuran pemerintah dalam mencegah wabah COVID-19. Apalagi di kawasan pasar Bauntung Batuah ini, masih banyak pedagang enggan memakai masker dengan berbagai alasan. Selain pembagian masker non-medis dan sembako, turut dibagikan hand sanitizer aroma mawar dan melati, produk olahan petani bunga di desa Jinga Habang Ilir, kecamatan Karangintang. Tak dipungkiri selama pandemi COVID-19, para petani bunga terkena imbas dengan anjloknya harga bunga segar. Namun dengan pembinaan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar, para petani ini akhirnya mampu membuat hand sanitizer dengan aroma bunga-bungaan. Kerjasama dengan PKK Kabupaten Banjar bagi-bagi sembako gratis, sama pedagang kembang, sama masker, untuk membantu mereka dalam terdampak pandemi sekarang virus COVID-19. Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Bauntung Batuah Martapura, Rusdiansah mengaku, pihaknya mengupayakan penyediaan masker dan sarung tangan kepada para pedagang yang aktif berjualan selama pandemi COVID-19. Awal ini sebanyak kurang lebih 500 masker, dan selanjutnya masih kita upayakan nantinya mungkin sampai dengan 1.500 masker. Kita siapkan. Tapi dalam hal ini, kita masih menunggu terkait dengan rekanan kita, karena informasi dari rekanan kita itu, mungkin ada lalu bantuan berupa masker nanti akan dibagikan. Nah, dari seluruh data pedagang kita yang aktif berjualan selama COVID-19 ini, kurang lebihnya sekitar 1.800 pedagang. Nah, sehingga 1.800 ini akan kita kondisikan. Artinya, kita berikan nantinya masker, dan untuk pedagang-pedagang makanan nanti kita berikan sarung tangan. Jadi, masker dan sarung tangan. Amat Ramadhani Banjar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.